Kolesterol tinggi Kolesterol tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup umum terjadi di masyarakat. Kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit berbahaya, seperti jantung, strok, dan ginjal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kadar kolesterol tetap stabil dengan menerapkan pola hidup sehat seperti rutin berolahraga. Namun tak hanya itu, kamu juga bisa memasak menggunakan bumbu dapur tertentu sebagai bagian dari upaya menurunkan kolesterol. Pasalnya, tak hanya dapat meningkatkan cita rasa, beberapa bumbu dapur yang diolah bersama makanan juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Beberapa rempah yang diketahui memiliki potensi untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi. 1. Kunyit Kunyit mengandung senyawa kurkumin yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kunyit dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol jahat dalam darah. 2. Bawang putih Bawang putih telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengurangi kadar kolesterol. Bawang putih mengandung senyawa alicin yang dapat membantu menghambat produksi kolesterol dalam hati dan meningkatkan metabolisme lemak. 3. Jahe Jahe mengandung senyawa gingrol yang memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan meningkatkan profil lipid yang lebih sehat. 4. Kayu Manis-kayu manis mengandung senyawa yang disebut cinnamaldehidai, yang dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin serta mengurangi kadar kolesterol total dan kolesterol LDL dalam darah. 5. Jintan hitam Jintan hitam, juga dikenal sebagai black seed, telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai kondisi termasuk kolesterol tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jintan hitam dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan meningkatkan profil lipid yang lebih sehat. Disclaimer Penting untuk diingat bahwa rempah-rempah ini mungkin memiliki efek yang bervariasi pada setiap individu, dan tidak boleh digunakan sebagai pengganti pengobatan yang diresepkan oleh dokter. Jika Anda memiliki kadar kolesterol tinggi, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gisi untuk mendapatkan saran yang tepat mengenai pengobatan dan perubahan gaya hidup yang diperlukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!